Hubungan dengan Ayu Ting Ting ya memang sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah-sudah. Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kabar kandasnya pertunangan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana akhirnya terkonfirmasi. Darshi Akib yang merupakan ayah Muhammad Fardana membenarkan anaknya batal menikah dengan Ayu Ting Ting. Kabar putusnya pertunangan Ayu dan Fardana berawal dari menghilangnya momen lamaran calon pengantin yang belum lama berkenalan itu. Darshi mengaku tidak tahu jika wajah Ayu menghilang di unggahan Instagram anaknya. Kalau menghapus postingan Instagram tuh saya gak tahu. Putra sayakan lagi dinas negara yang harus diutamakan, mungkin ada pertimbangan lain. Dan kalau memang hubungan mereka yang memang sudah putus dan gak berlanjut, kata Darshi Akib. Darshi Akib memastikan keputusan untuk mengakhiri pertunangan itu sudah melalui diskusi dari kedua keluarga. Darshi menyebut anaknya memang belum berjodoh dengan Ayu Ting Ting. Saya sudah panggil mereka bapaknya Ayu Ting Ting, ibunya Ayu Ting Ting dan saya. Kami sudah ketemu. Ya namanya jodoh itu ada di tangan Tuhan. Namanya manusia itu kan berusaha dan saya sebagai orang tua selalu berusaha semoga lancar dan semoga apapun dengan anak dan ternyata yang memang istilahnya katakanlah kandaslah. Enggak jadi, jelasnya. Darshi menyebut hubungan keluarganya dengan pihak Ayu Ting Ting masih berjalan baik. Dia menyebut keputusan untuk mengakhiri pertunangan sudah langkah terbaik untuk keduanya. Mungkin saja doa-doa kami ini sebagai orang tua terkabul juga karena memang ya namanya juga istilahnya enggak jadi. Ini belum tentu tidak baik. Malah mungkin menjadi baik untuk si Ayu juga dan baik juga untuk putra saya, ucapnya. Ayu Ting Ting dan Fardana bertunangan pada Februari tahun 2024. Mereka sempat berencana menggelar pernikahan tahun ini. Namun, rencana itu akhirnya batal. Mereka sudah sama-sama sepakat untuk mengakhirinya. Sejak kapan putusnya pastinya saya enggak tahu yang tahu hanya mereka berdua. Mereka sudah sama-sama setuju mengakhiri sebagai orang tua harus menerima apapun keadaannya kan itu mungkin hikmah bagi itu, tutupnya. Kabar selanjutnya, harapan Ayu Ting Ting di hari ulang tahunnya sebelum putus dari Muhammad Fardana. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting belum lama ini merayakan ulang tahunnya yang ke-32 tahun. Momen ulang tahun Ayu Ting Ting dirayakan di Studio Trans TV, dengan turut diikuti oleh para fansnya. Dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-32 tahun, Ayu Ting Ting menyampaikan beberapa harapannya. Sehat, panjang umur, banyak reseki, bahagia, doakan ya, ucap putri ayah ojak tersebut sambil memancarkan senyumannya. Ayu pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada para fansnya yang telah mendoakannya melalui akun media sosial. Diketahui, pelantun alamat palsu tersebut berulang tahun pada tanggal 20 Juni tahun 2024, di momen spesialnya tersebut ia mendapat beberapa kejutan dari sahabatnya sesama rekan artis. Momen spesial ulang tahun Ayu Ting Ting untuk tahun ini tidak dihadiri oleh orang tuanya, ayah ojak, yang diketahui tengah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Di tengah rumor batalnya pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana, pedangdut asal Depok tersebut nampaknya mendapat dukungan dari kerabat dekatnya. Salah satunya dari bos ANTV, Potis Hahijari yang menuliskan pesan penuh haru untuk Ayu Ting Ting dan anaknya, Bilkis lewat unggahan Instagram. Pada unggahannya itu, Potis Hahijari menunjukkan fotonya sedang menggendong Bilkis sewaktu kecil. Potis Hahijari lantas menuliskan pesan untuk anak Ayu Ting Ting yang sudah beranjak remaja itu agar tumbuh menjadi orang yang lebih takut Tuhan. Tak hanya itu, bos ANTV ini juga meminta Bilkis selalu menyayangi ibunya, Ayu Ting Ting yang sudah membesarkannya seorang diri sejak bayi. Hai nak, sudah gede ya sekarang. Jadi anak yang takut akan Tuhan ya dan selalu sayang sama bunda, tulis bos Otis Hahijari pada unggahannya, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Potis Hahijari juga menceritakan perjuangan Ayu Ting Ting yang kerja keras demi menghidupi Bilkis. Dia berharap perjuangan Ayu bisa memberikan dunia baru untuk anak perempuannya tersebut. Dia bekerja terlalu keras untukmu. Kamu akan menemukan dunia yang benar-benar baru dan langit menjadi batasnya nak, imbu Otis. Unggahan Otis Hahijari itu lantas mendapat respon dari Ayu Ting Ting melalui kolom komentar. Pedangdut 32 tahun itu berharap anaknya bisa menjadi orang sukses seperti Otis. Amin Pak Otis, makasih banyak. Semoga ikis jadi orang sukses seperti Bapak Amin, kata Ayu Ting Ting. Sejumlah warganet ternyata ikut terharu dengan pesan Haru Otis Hahijari pada unggahannya tersebut. Gue baca ini kok gue nangis ya, ingat gimana perjuangan Ayu dari hamil sampai detik ini. Semoga akan indah pada waktunya amin, kata Edvano Farendra. Mau nangis Pak gue, komentar Edyuanita. Pak Otis bikin gue mewek, gue jadi tersentuh dengan kata-katanya, imbu Edriya Sivanabila. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!